Ibu mana yang tidak tersulut emosinya ketika niatnya mengabadikan momen buah hatinya di media sosial, justru dijadikan berbagai bahan bulian oleh para netizen. Seperti itulah kondisi yang dirasakan Usi Sulis Tiawati, yang merasa kesal dengan komentar netizen yang selalu membuli anak-anaknya terlebih masalah fisik. Aku tuh sangat membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, amel, arah terutama ya. Bahkan di Instagram tuh sering banget dibully, misalnya kayak, kok ini anaknya gak didandanin, gak dandan. Ya karena anak aku masih 13 tahun dan aku pengen anak aku tumbuh sewajarnya anak-anak. Jadi, dan aku sakit hati banget, aku baperan banget sih sejujurnya, kalau misalnya ada yang, kok amel badannya mudut, kok amel gak make up. Hello, umur segitu mah belum tau make up-makeupan, aku tau make up aja umur 20-an ya, tapi netizen lah. Ya itu aja sih, aku gak pernah misalnya amel, amel harus pake bedak, pake bulu mat, apa penjepit bulu non, gak pernah sama sekali. Jadi, aku pengen anak-anak aku tumbuh sewajarnya, senormalnya anak-anak. Tidak ingin sang anak dipandang buruk, usi bahkan tidak ragu untuk membalas komentar pedas para netizen, demi membela anak-anaknya tercinta. Lantas, seperti apa sang suami Andika Pratama bereaksi menanggapi komentar para netizen terhadap buah hatinya? Sama, kadang-kadang dia cuman, cuman kalau cowok kan beda ya, apalagi mas Andika itu bukan orang yang aktif di METO sebenernya. Jadi kalau dia baca dia cuman yang, udah sabar aja. Aku bales, kadang-kadang kalau aku lagi baper ya, aku bales. Aku tidak pernah bales apapun yang lain-lain, tapi ketika udah ngutak-ngatik anak, harimauannya keluar gitu. Karena aku gak pengen gitu, mereka kan gak tau menawa apa-apa. Tapi aku gak pernah gara-gara begitu terus aku langsung bilang sama Amel, Amel harus diet ya, Amel harus cantik ya, harus kurus enggak. Biarkan aja, namanya anak-anak ya wajar-wajar aja, biasa aja.